Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Diperkirakan sejumlah wilayah berpotensi akan diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga disertai angin kencang dan kilat atau petir pada esok hari Kamis 16 Desember. BMKG menyampaikan adanya bibit siklon tropis 28W terpantau di Samudera Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin yang memanjang di Samudera Pasifik Utara Papua. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang hingga petir berpotensi terjadi secara merata hampir di seluruh wilayah. Berikut daftar peringatan dini cuaca ekstrim BMKG di kabupaten maupun kota di Indonesia untuk Kamis 16 Desember dikutip dari bmkg.gurut.id Wilayah yang berpotensi hujan yang disertai kilat atau petir hingga angin kencang meliputi Lampung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku. Wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi aja. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Pengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Terima kasih telah menonton!